Hai man semua selamat jumpa lagi di channel saya yaitu channel tentang tutorial pembuatan umpan mudah-mudahan umpan ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang akan mancing di hari Sabtu dan Minggu semoga ini menjadikan umpan-umpan yang terbaik buat anda semua Oke pertama-tama ini ini saya baru beli itu perangsang udang perangsang udang ini biasa untuk campuran segala jenis umpan ya di kita masukkan ini perlu teman-teman juga untuk rekomendasi bagus nanti dipakai saja ini baikinnya baikin yang warna merah yaitu blueband peletet jempol susu juga ada udang ebi jitu serta jangan lupa deho Oke nanti kita akan membuat tutorial ini semoga bermanfaat Oke langsung saja kita buat pertama-tama teman-teman harus ketahui bahwa kita memakai susu ya susu ini yaitu susu denko yang bisa teman-teman beli ini biasa di ada di tasaran ya Oke Oke langsung saja kita buka susunya pertama-tama kita masukkan susu setelah itu teman-teman kita pakai ada kuning kelur yaitu kita pakai cukup satu saja karena nanti kita akan campurkan juga dengan deho kuning kelur kuning kelur ini cukup satu saja karena campurannya ini cukup amis yaitu nanti kita pakai deho pecah teman-teman Oke kita langsung saja masukkan langsung saja di kita masukkan deho itu nanti kita masukkan sekitar 2 sendok makan sendok kurang apa deho kurang lebih 2 sendok makan Hai nah ini kalau teman-teman mau ini bisa juga dipakai eh Nah apa namanya minyaknya ini cukup amis teman-teman Oke kita lanjut lagi teman ada paikin ini kita masukkan teman-teman saja sekaligus baikinnya langsung kita aduk-aduk menjadi satu oke kita aduk terus sampai benar-benar rata lalu kita masukkan air secukupnya oke kita aduk terus sehingga benar-benar rata setelah itu teman-teman masukkan masukkan air lagi secukupnya ini adalah umpan yang nanti kita akan kukus oke kayaknya sepertinya cukup rata ini jadi sudah percampuran antara deho dan juga susu telur kuningnya satu butir setelah baikin merah Oke setelah itu kita masukkan jempol ini sangat bagus sekali untuk percampuran karena ini wangi sekali ya jadi tidak perlu lagi mungkin kita untuk memakai esen cukup kita masukkan dua sendok makan Hai setelah itu kita aduk kembali nah ini teman-teman harus seperti ini sampai benar-benar halus Oke ini cukup halus langsung saja teman-teman pakai ini namanya udang ebi gitu ini biasa dipakai buat umpan segala macam ikan nah ini ada namanya kita pasang ini cukup setengah cukup setengah saja karena ini akan nanti terlalu amis ya kalau terlalu banyak Hai Oke kita aduk lagi hingga benar-benar menjadi satu Oke ini sudah tercampur menjadi satu sudah benar-benar halus Hai ini perlu kita masukkan air lagi nanti kita akan kukus umpan ini jadi sudah kita masukkan dehonya jadi dehon nanti tidak perlu lagi teman-teman masukkan di empat main di pemancing cukup teman-teman nanti ah umpannya diaduk saja sampai halus lalu berikan sedikit kinoi sampai benar-benar pas merkat ya di pancing teman-teman Oke kita aduk terus setelah itu kita masukkan ini yang namanya blueband blueband ini cukup bagus yaitu untuk apa merangsang ikan supaya makan tapi ini memang tidak perlu banyak-banyak kita pakai takaran saja kurang lebih setengah sendok ya setengah sendok aja oke eh eh kita aduk lagi benar-benar sampai merata setelah itu terakhir teman-teman bisa memakai perangsang yaitu nih yang sudah saya sebutkan ini ini cukup ampuh yaitu untuk campuran segala jenis umpan yaitu nih daya buatnya dari udang dari udang ya ya kita masukkan ini cukup kira-kira seperempat atau setengah teman-teman masukkan saja Hai benar sekali nih saya cium ini memang benar-benar terbuat dari udang ini sangat wangi-wangi udangnya terasa sekali oke kita masukkan seperempatnya saja oke karena sudah ada ebi yang kita pakai tadi dan juga perangsang udang kita aduk lagi hingga benar-benar menjadi satu nah nah ini teman-teman sudah mulai bikin bagus nanti teman-teman bisa kukus ya nanti teman-teman kukus kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dan kita sudah membuat tutorial tentang mengukus umpan yang benar oke coba kita perhatikan teksturnya teksturnya teman-teman nah ini teksturnya lembut sekali untuk umpan ikan emas ini memang diwajibkan dengan tekstur seperti ini nih untuk ikan emas itu makannya kan tidak seperti ikan bawal itu dia disedot disedot sehingga kalau pelampung teman-teman sedikit ngetrik teman-teman silahkan saja langsung saya di bentak pasti dapat dan ini memang khusus kita buat untuk umpan ikan emas semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang akan membuat umpan ikan yang penting teman-teman jangan ragu dan jangan ragu-ragu ya untuk membuat umpan karena jika ragu-ragu itu nanti akan berpengaruh di empang di saat teman-teman akan mengadakan lomba atau di empang harian ini adalah sebuah hiburan untuk mancing karena mancing itu kadang juga tergantung juga hoki teman-teman masing-masing jika teman-teman mendapatkan tempat yang bagus yaitu lapak yang bagus dimana di dalamnya itu terdapat kobangan air lubangannya di lubang air ya atau di air yang mengalir itu biasanya lebih bagus untuk umpan dimakan oke saya rasa ini sudah cukup buat teman-teman nanti akan kita kukus umpan ini jika teman-teman akan mancing itu jangan lupa ya teman-temannya baca bismillah nah biasanya itu akan berpengaruh dengan umpan kita semoga teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan sebenarnya ini cukup bagus tinggal teman-teman nanti kalau untuk lomba itu perlu memakai keroto karena itu biasanya keroto itu memang sudah umpan alami ya umpan alami ikan mas teman-teman juga ini sebenarnya bisa bagus ya ditambah daun pandan tapi nanti bisa kita pakai perasaan daun pandan tergantung dari situasi kolamnya seandainya kolamnya itu airnya berwarna hijau teman-teman bisa tambahkan yaitu katu lampak jika nanti airnya berwarna keruh kalau diperbolehkan untuk umpan ikan apa apa pelet ya silahkan pakai aja pelet tapi kalau memang tidak boleh pakai saja sedikit saja dan itu sudah terbiasa oleh para pemancing dipakai tetap memakai pelet 781 atau bisa juga teman-teman bisa pakai capwayang yang paling bagus itu yaitu pelet Samsu itu biasanya kalau di daerah pemancingan di Bogor itu pelet Samsu itu lebih gitu ya lebih bagus saya juga kurang tahu setiap wilayah dan tempat kadang berbeda-beda dalam penyajian membuat umpannya dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang hobi mancing silahkan saja dicoba dan jangan ragu karena berpengaruh sekali ya seandainya kita ragu dalam membuat umpan kita harus pede saja biasanya seperti itu dan Insya Allah tidak akan zonk ya kalau kita percaya diri dalam membuat umpan karena beberapa teman saya yang pemula begitu diempang justru lebih bagus mancingnya karena mereka lebih percaya diri dalam membuat umpan oke ini sudah dimasukkan ke dalam plastik terasa cukup sekian tutorial ini semoga ini menjadikan di hari Sabtu dan Minggu umpan yang terbaik ya